Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara membuat form di Microsoft Excel tanpa coding. Pertama kita buat header tabel, misalnya nomor, nama, jenis kelamin, kelas, nilai misalkan. Kemudian kita blok header tabelnya. Selanjutnya kita pilih menu insert. Kemudian pilih tabel, kita klik. Kemudian kita cek list pada my table has header, kita klik. Kemudian pilih ok. Nah maka akan terbentuk tabel seperti ini. Kita bisa rapikan tabelnya. Kita sesuaikan. Jika sudah sesuai, kemudian letakkan kursor pada header. Kemudian kita klik pada tell me what you want to do. Kita klik. Kita cari form. Ketikan form. Kemudian kita klik form. Kita klik seperti ini. Nah maka akan muncul form seperti ini. Selanjutnya kita bisa gunakan untuk mengisi data. Misalnya disini langkah 1. Laki-laki. Kemudian nilai 95. Kemudian kita klik new. Nah maka nomor akan terisi secara otomatis. Kemudian kita coba isi data lagi. Nomor 2. Kemudian disini alullah hasna. Perempuan. Kelas 12. Mila 97. Kemudian pilih new. Nah maka datanya akan terisi secara otomatis di bawahnya. Bagaimana teman-teman? Sangat mudah bukan? Silahkan untuk dicoba dan sampai jumpa di tutorial Bang Ontak berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.